Intro Hai dong walaupun, balik lagi doktor mobil Kali ini, orang ini infokan nih Kedatangan pasien mobilnya Sirio Tahun 2013, datang ke sini Keluhannya katanya AC nya itu Gak dingin, dan ternyata Setelah udah dilakukan pengecekan, itu ada kebocoran Nah kebocoran itu dimana sih? Di bagian evaporator tentunya Nah aku akan kasih liat nih evaporator yang lamanya Yang belum pernah sama sekali Kena perawatan atau konservis AC nya Yuk kita liat Nih, sudah 5 tahun Gak pernah sama sekali yang namanya perawatan Nah Kalian bisa liat gak sih? Tuh Gimana AC mau dingin? Boro-boro dingin Pasti kan tumbuhannya kurang kan? Dan bau penyebabnya Kayak gini mah harusnya diganti Buat kalian, yang AC nya gak dingin Terus bau Mendingan lakukan pengecekan dulu di dokter mobil Untuk semua pengecekan di dokter mobil Semua gratis kok Untuk pengerjaan penggantian evaporatornya Minimal kurang lebihnya 2-3 jam Untuk penggantian part-part AC di dokter mobil Ada garisnya loh Untuk hasilnya nanti akan Kita coba test drive dengan bapaknya See you Halo kolokos, balik lagi nih Yang tadi kan udah dikasih tau nih Untuk info evaporator sudah diganti Nah ini udah dipasang Dan sedang lagi prosesnya Bisa dilihat dong Nah guys, itu Kalah hasil untuk seluruhnya Evaporatornya udah dipasang Dan dipasang kembali Untuk bagian-bagian yang sudah tadi dibongkar Sekarang kita ke sistem plasi Dimana oli yang lamanya nih Karena setiap penggantian part-part AC Oli lama Ataupun freonnya akan kita standarin lagi Karena yang lamanya akan kita kuras Dengan sistem flushing Yuk kita lihat yuk Oli yang keluarnya Kalian bisa lihat ya Oli yang keluarnya yang lamanya Terkuras dengan alat ini Nah guys, itu Dengan cara sistem flushing ya Jadi setiap penggantian part-part Dimaksimalkan dengan sistem flushing Yaitu pengurusan oleh 100% kompresornya Sekaligus freonnya kita standarin lagi Jadi untuk suhu kedinginan AC-nya itu Pokoknya Gak usah ditanyakan lagi Karena kaken ketahuan asimnya Divo dan Huffernya Lada Alatim 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 Oke guys, tadi udah selesai untuk membongkarannya Dan sistem aslinya juga dibersihkan dengan cara simplasi Dan ini kita bisa lihat untuk temperaturnya itu sampai 0 derajat Nah guys, udah ada pembuktiannya kan sampai 0 derajat Kalian gak perlu khawatir lagi nih Buruan datang ke dokter mobil untuk kendala kalian Maupun itu gak dingin ataupun ada konjebab lain ya Yuk buruan datang ke dokter mobil untuk lakukan pengecekan Untuk pengecekan gratis guys See you Hai guys, nah balik lagi nih Sekarang aku pengen rasain untuk kedinginannya beneran gak sih Sampai tadi kan ada pembuktiannya sampai 0 Nah, ini aku coba dulu ya Udah dingin banget sih Ini baru satu ya Bisa liat ya Bisa diliat ya, ini satu Satu sedingin ini Gimana untuk dua, tiga, dan empat Denger gak sih embusan anginnya? Wah gila sih ini mobil Bener-bener kayak mobil baru pokoknya Setiap penggantian 4-4 AC di dokter mobil Kalian gak perlu khawatir lagi Kita kasih garansi dan dijamin jauh lebih dingin Oke autolovers, balik lagi Sekarang aku sedang sama bapaknya langsung Mau tes bener-bener hasil dari Treatment dokter mobil dan penggantian evaporator yang tadi nih Ini masih di satu Ini bener-bener dingin banget dari sebelumnya Tadi tuh sebelumnya kayak Bener-bener panas ya datang ke sini Panas banget Coba dirasain deh Ini masih satu Nah, ini kita kedua Ini aja udah sampe berair nih Iya Nah, ini tiga dan empat Tuh Kayak Kayak bener-bener Lihat gak sih? Rambut gue aja pun kayak terbang-terbangan gitu Pokoknya beda banget deh Bener-bener beda kan pas datang ke sini Bener-bener panas kan Beda banget ya Anginnya liat Padahal ini dalam mobil Tapi anginnya sekonceng ini Pokoknya untuk hasil di dokter mobil Untuk kerawakannya itu Benda merekomendasi banget ya Bercari aja Yuk datang ke dokter mobil Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax